Saudara Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam melakukan peninjauan di SD 04 Lubuk Baja. Hal itu dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana di sekolah tersebut siap digunakan untuk kegiatan pelajar mengajar. Peninjauan ini dilakukan pasca beredarnya informasi terkait siswa SD Negeri 4 Lubuk Baja yang melakukan kegiatan pelajar dengan lesehan beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan mengungkapkan, pada penerimaan PPDB tahun 2021 terjadi penambahan daya tampung di sekolah ini. Hal itu menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana. Meski demikian pihaknya telah menganggarkan dalam APBD tahun 2022 untuk bisa memberikan fasilitas yang memadai bagi SD Negeri 4 Lubuk Baja ini. Di media terkait dengan belajar lesehan siswa di SD 04 Lubuk Baja ini, kami sampaikan bahwasannya, pada tahun penerimaan PPDB tahun 2021, itu kita di SD 04 ini ada penambahan daya tampung. Jadi memang dengan adanya penambahan daya tampung, memang kita terdapat kekurangan sarana-parasarana transmobiler. Jadi pada tahun yang sama 2021, itu secara penganggaran APBD tidak mungkin kita anggarkan di tahun itu juga. Maka kami anggarkan di tahun 2022. Ini sudah kami anggarkan sebenarnya, cuman memang dalam minggu ini atau paling lama minggu depan itu kami sudah masukkan mobilnya ini. Namun karena kondisi terjadi seperti ini, sehingga kami gesa dan sekarang kita lihat sendiri bersama. Ini dua ruang ini sudah kita lengkapi. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan membantah terkait beredarnya isu yang menyatakan bahwa kegiatan belajar-mengajar secara lesehan ini telah berlangsung selama dua tahun. Karena sebelum tahun ajaran baru ini, siswa melakukan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Sementara itu, Wali Kota Batam mengatakan, permasalahan ini menimpa siswa tahun ajaran 2021-2022. Dan pemerintah baru menganggarkan pemenuhan sarana dan prasarana pada tahun agaran 2022 ini. Kita di sekolah SD 004 Banyu Bumah dalam rangka mengecek tentang informasi yang beredar bahwa sekolah ini tidak ada bantu. Tadi sudah diserasikan oleh Kadis Pendidikan bahwa penerima murid ini adalah penerima murid tahun 2021. Jadi anggaran apa tahun ajaran 2021 itu 22. 21 kita terima, tentu anggaran tidak ada karena dalam perjalanan. Maka dianggarkan pada tahun 2022. 2022 sudah dianggarkan dan sudah di lelang dan sebetulnya sudah selesai bangkunya. Cuma belum sempat antara ke sini aja. Tapi hari ini tadi kita sudah lihat bangkunya sudah ada. Sebelumnya ramai di media sosial terkait dua orang belajar mengajar di SD Negeri 4 Lubuk Bajak yang belum memiliki sarana dan prasarana. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.